Pemirsa hadiri pelantikan dan pengukuhan DPP IKPTK Jambi, Perode 2022-2027. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para alumni IKPTK supaya mengabdi di desa maupun kecamatan. Al-Haris juga berharap alumni IPDN dapat memperkuat birokrasi pemerintah seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. IKPTK merupakan organisasi atau wadah aspirasi yang menaungi para alumni perguruan tinggi ke pampung perajaan atau yang lebih dikenal dengan para alumni APDN, IIP, STPDN, dan IPDN yang merupakan sekolah kedinasan di bawah pembinaan kemendagri yang anggotanya tersebar merata di seluruh Nusantara. Kedepan perlu adanya transformasi pemikiran bahwa ilmu yang manajerial yang didapatkan haruslah siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Para alumni IKPTK harus mempunyai tantangan bahwa dengan tugas di desa-desa mempunyai nikmat yang berbeda dibandingkan tugas di ibu kota provinsi maupun kabupaten. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPP IKPTK Jambi periode 2022-2027 selasa 27 September bertempat di salah satu hotel di kota Jambi. Gubernur Al-Haris berharap dengan tersebarnya para alumni IPDN di kabupaten kota seprovinsi Jambi dapat memperkuat birokrasi pemerintah seluruh kabupaten kota di provinsi Jambi. Ia juga berharap IKPTK sebagai wadah bagi para alumni IPDN dapat mendorong agar kekuatan alumni IPDN tak hanya pada birokrasi, namun juga berkontribusi nyata dan berinovasi dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di tengah arus globalisasi. Alumni kita ini banyak yang kurang mau ditempatkan di resah. Itu soal pendapat itu. Masa laporan di sini. Jadi begitu SKG kemarin itu, itu banyak teknologinya. Mulai menguruti lebih, Pak, diminta di sini, minta di sini. Akhirnya perimbangannya itu banyak di provinsi, Pak Ketua. Nah ini saya izin jadi Pak Ketua untuk menertimkan ini semua. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional IKPTK, Akmal Malik, usai melantik berharap para alumni IKPTK harus mampu memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan negeri. Sementara itu juga, Ketua DPP IKPTK Provinsi Jambi, yakni Kemas Muhammad Fuad mengatakan, IKPTK Provinsi Jambi siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam dunia birokrasi. Fuad bertekad menjadikan organisasi ini sebagai wadah aspirasi dan rumah yang ramah bagi seluruh anggota IKPTK seprovinsi Jambi. Fuad juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Gubernur Jambi dan Dirjen Orda Kemendagri yang berkenan hadir untuk melantik dan mengukuhkan Dewan DPP IKPTK Provinsi Jambi. Artinya, saya mengimbau kepada semua kawan-kawan yang sudah sah sebagai pengurus DPP IKPTK Provinsi Jambi. Inilah momen kita, mari sama-sama kita saling kerjasama, saling berkoordinasi, saling berantulan, kita menjalankan program yang selama lima tahun diberikan nanti. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.